Intro Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Yantra di channel Bali Unique Cultures Channel yang selalu menyuguhkan tentang keunikan budaya-budaya Bali Dan juga update dari tempat-tempat wisata yang ada di Bali yang kita cintai bersama ini Hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang sebuah budaya atau tradisi unik Yang terdapat di sebuah desa di Bali yang disebut dengan desa Bayung Gede Dan hari ini saya akan kesana dengan cara yang sedikit berbeda teman-teman Yaitu dengan cara naik sepeda atau goes Dan pagi ini saya tidak sendiri teman-teman karena saya ditemani oleh seorang teman seperjuangan dulu Waktu masih di Turtle Agent yaitu Dewa Weda Dan di dalam perjalanan kita sempat singgah di suatu tempat yang bernama Alas Harum Di mana kita bisa melihat sebuah patung luak yang sangat besar teman-teman Nah tempat ini merupakan tempat yang sangat bagus dan sangat digandrungi oleh turis-turis domestik kita sekarang ini Selain tempat parkir yang cukup luas tempat ini juga menyuguhkan panorama yang sangat cantik teman-teman Dan juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti swing dan juga tempat-tempat yang bagus untuk selfie Serta tempat yang enak untuk ngopi teman-teman Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan teman-teman Di mana kami akan menempuh perjalanan sekitar 20 km dari desa Pejeng Aji menuju desa Boyung Gede Dan semuanya akan menanjak teman-teman Setelah beberapa saat lamanya kami pun hampir tiba di suatu tempat yang sangat terkenal di Bali juga teman-teman Yaitu daya tarik wisata yang bernama Ceking atau Tegalalang Rice Terrace Dan kami pun menyempatkan diri untuk istirahat di sana sejenak teman-teman Sambil menghirup udara segar Serta menikmati pemandangan teras sering sawah yang begitu menawan teman-teman Sayup-sayup kami bisa mendengar suara gemericik air yang berasal dari sungai yang ada di bawah sana Dan juga kicauan burung yang sangat merdu Yang kian menambah indahnya suasana pagi di Ceking ini teman-teman Di tempat ini teman-teman juga bisa melakukan trekking ya Di sekeliling persawahan dan juga ada beberapa tempat yang sangat indah untuk selfie teman-teman Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan lagi Di mana kami akan menempuh perjalanan yang sangat melelahkan teman-teman Karena hampir dari keseluruhan trek yang akan kami lewati Itu semuanya menanjak teman-teman Jadi akan sangat melelahkan Dalam perjalanan kami pun melewati beberapa tempat yang sudah tidak asing lagi teman-teman Seperti Bali Pulina yang merupakan tempat untuk mencoba berbagai varian kopi Kemudian di alas yang merupakan sebuah restoran Di mana kita bisa membawa tamu-tamu kita untuk makan siang atau lunch di sana Nah teman-teman bisa melihat bahwa jalannya menanjak terus kan Nah kemudian kita juga menyempatkan diri untuk istirahat sebentar Sambil singah di suatu warung kecil di tepi jalan Di mana kita menikmati sarapan yang berupa bubur yang berisi telur Kemudian sayur dan juga tahu teman-teman Dan sangat enak teman-teman Kita sarapan dulu ya teman-teman Isi bensin dulu Setiap hari ini buka dagangannya bu Oh jam berapa mulai ini ke? Jam 6 ya? Sampai jam berapa biasanya habis ini ke bu? Jam 8 Jam 8 Wah mantap Bukan di buka siro Ini buka-buka Ini bujang kelon ya? Bujang kelon di sini? Berapa per buka siro? 5 ribu 5 ribu ya? Memang, tapi di teman-teman di Bandung Nah mantap jiwa mantap Ayo mari kita makan dulu Enak jiwa? Durih Durih ya? Wah mantap Sehabis sarapan kami pun melanjutkan perjalanan lagi Dan kami sampai di sebuah pertigaan Dimana kalau kita belok kanan di pertigaan itu Akan membawa kita ke sebuah pura Yang sangat terkenal di dunia pariwisata Yaitu yang bernama Pura Gunung Kawi Sebatu Dan juga jalan itu akan searah menuju Sebuah pura yang terkenal lainnya Yang disebut dengan Pura Kita Empul Yang terletak di tampak siring teman-teman Sebelum sampai di desa Bayung Gede Kami harus melewati beberapa desa lagi teman-teman Di antaranya desa Jasan Kemudian desa Apoh Dimana kedua desa ini masih bagian dari kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar ya Nah baru setelah itu kami akan memasuki desa Sekan Nah dimana desa ini sudah termasuk kecamatan Kintamani Yang merupakan bagian dari kabupaten Bangli teman-teman Setelah memasuki desa Apoh Kami tidak lagi melihat persawahan teman-teman Tetapi yang kami lihat adalah Perkebunan-perkebunan jeruk Cabai Dan lain sebagainya teman-teman Dimana perkebunan ini adalah perkebunan lahan kering Yang tidak banyak mempergunakan air Kemudian kami pun meninggalkan desa Apoh Dan mulai memasuki desa Sekan Yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli teman-teman Saat memasuki desa Sekan ini Terasa hawa semakin sejuk teman-teman Karena kalau dilihat dari ketinggian Desa Sekan ini berada di sekitar 700 meter di atas permukaan laut Jadi tidak heran kalau suasana Suasana hawanya semakin sejuk Nah di sepanjang jalan di desa ini Kita bisa menemukan tempat-tempat Dimana orang-orang lokal menjual bibit tanaman Untuk pertanian lahan kering teman-teman Nah seperti bibit cabai Bibit tomat Bibit kol dan sebagainya Nah jadi bagi teman-teman yang membutuhkan bibit Nah bisa datang ke tempat ini Dan saya yakin harganya sangat murah teman-teman Setelah melalui perjalanan selama 3,5 jam Yang sangat melelahkan Akhirnya kami sampai di perempatan Dekat desa bayung gede Dimana disana kami mulai mendapatkan jalanan yang menurun teman-teman Jadi kami sangat gembira Desa bayung gede ini mempunyai luas 10,24 km persegi Dan dihuni oleh 2.244 jiwa Serta memiliki hawa yang sangat sejuk Karena berada di ketinggian 800 sampai 900 meter di atas permukaan laut Yang membuat daerah ini sangat cocok untuk pertanian lahan kering Dan akhirnya kami pun sampai di perempatan Dimana terdapat sebuah gapura Yang merupakan pintu utama untuk masuk ke desa bayung gede Dikutip dari website resmi desa bayung gede Diinfokan bahwa tidak ada pemaparan sejarah yang pasti Tentang keberadaan desa ini Tetapi yang terungkap adalah Adanya mitos yang diwariskan secara turun-temurun Disana juga diungkapkan bahwa Sebelum desa ini disebut dengan bayung gede Tempat ini merupakan suatu pemukiman kecil di tengah hutan Yang disebut dengan padukuhan Dimana padukuhan ini dihuni oleh jumlah penduduk yang sangat sedikit Keberadaan tentang padukuhan itu Dapat dibuktikan dengan masih adanya suatu pura di desa ini Yang disebut dengan pura dukuh Di samping pura-pura penting lainnya Seperti pura tangkas kori agung dan juga pura bali agung kayangan tiga Setelah beberapa waktu Akhirnya penduduk kecil yang berada di padukuhan itu Memutuskan untuk memperluas areal pendukuhan Dengan membabat hutan ke arah barat sampai ke pemukiman sekarang Untuk itu mereka memerlukan tenaga yang sangat besar Dan usaha yang sangat keras Dan akhirnya mereka pun berhasil merubah hutan itu Menjadi pemukiman layak kuni Yang kemudian dinamai dengan bayung gede Dilihat dari arti katanya Bayung gede berasal dari dua akar kata Yaitu bayung dan gede Dimana bayung berasal dari kata bayu Yang berarti tenaga Dan gede berarti besar Jadi bayung gede ini merepresentasikan Tenaga yang besar yang dikeluarkan oleh penduduk kecil dari padukuhan Dalam usaha untuk merabas hutan Menjadi pemukiman yang layak kuni Desa bayung gede ini juga pernah dikunjungi oleh Seorang antropolog yang terkenal dari Amerika Serikat Yang bernama Margaret Mead Dimana ia datang bersama suaminya pada tahun 1936 Untuk melakukan riset terhadap pola pengasuhan anak Di lingkungan desa tradisional Salah satunya di desa bayung gede ini Salah satu keunikan dari desa ini Yang mungkin kita tidak akan pernah temukan di desa lain Yaitu tradisi penggantungan placenta Atau ari-ari dari bayi yang baru lahir Di cabang-cabang pohon Yang disebut dengan pohon bukat Yang berada di sebuah tempat khusus Yang disebut dengan setre ari-ari Atau kuburan placenta teman-teman Setre atau kuburan ari-ari ini Terletak di sebelah selatan desa bayung gede Yang merupakan suatu wilayah hutan kecil Yang mempunyai luas sekitar 60 are Atau 6000 meter persegi Dan dilindungi oleh awik-awik desa Sehingga tidak ada seorang pun Yang akan berani untuk menebang pohon di sana Di dalam hutan kecil ini Tumbuh berbagai macam pohon-pohonan yang cukup besar Di antaranya pohon nangka Pohon kacu Pohon bunut Dan pohon-pohon lainnya Dan juga didominasi oleh pohon Yang disebut dengan pohon bukat Yang memiliki nama latin Cerbera manggas Dimana pada cabang-cabang pohon bukat inilah Masyarakat menggantung Ari-ari atau placenta Yang sudah ditaruh dalam batok kelapa Masyarakat memilih pohon bukak ini Sebagai tempat penggantungan ari-ari Karena mereka mempercayai bahwa Pohon bukak ini Mampu menyerap bau busuk Yang keluar dari ari-ari Dimana secara ilmiah Pohon bukak ini mempunyai bunga Yang mengandung minyak Yang disebut dengan minyak atsiri Yang mempunyai peranan penting Dalam menyerap bau busuk Jadi keberadaan pohon-pohon bukak ini Sangat mirip dengan subah pohon Yang disebut dengan taru menyan Yang berada di sebuah desa Yang disebut dengan desa perunyan Dimana pohon taru menyan ini Juga mempunyai fungsi Untuk menyerap bau busuk Yang keluar dari mayat Yang digeletakkan di atas tanah Begitu saja Ritual penggantungan ari-ari ini Mempunyai kaitan yang erat Dengan sebuah konsep Yang disebut dengan catur sanat Yang merupakan konsep Empat saudara Yang mengiringi bayi waktu lahir Keempat saudara Yang mengiringi bayi waktu lahir itu Meliputi Yeh nyom Atau air ketuban Kemudian Talib pusar Atau lamad Kemudian darah Atau getih Kemudian yang terakhir Yaitu ari-ari Atau placenta Keempat saudara Ini akan senantiasa Melindungi bayi Dari alam niskala Kalau mereka diperlakukan Dengan semestinya Yaitu dengan melakukan Upacara Atau ritual penggantungan Di setre ari-ari ini Ritual atau upacara ini Akan dimulai dengan Pembersihan ari-ari Dimana akan memerlukan Beberapa sarana Salah satunya adalah Batok kelapa Yang dibelah dua Sebagai wadah Dari ari-ari tersebut Kemudian Juga diperlukan Ngad Atau semilu Dari bambu Untuk memotong Ari-ari Serta sepit Atau alat penyepit Dari bambu Yang digunakan Untuk memegang Ari-ari Selanjutnya Juga akan disiapkan Kunir Berserta asem Atau jeruk Yang dijadikan alas Pada waktu Ari-ari dipotong Dan juga Tengah Atau Parutan dari kunir Yang dicampur Dengan lemon Sebagai lulur Untuk ari-ari bayi Dan selanjutnya Akan disiapkan Anget-angetan Sebagai penghangat Dari ari-ari bayi Dan juga Aon Atau abu dapur Untuk meresapkan Ari-ari Sehingga tidak mudah Basah Dan tidak mudah Membusuk Setelah semua itu Barulah Batok kelapa Atau tempurung kelapa itu Diikat Menggunakan tali Yang disebut dengan Salang tabu Yang kemudian Diolesi dengan pamor Dengan bentuk Tampak dara Barulah kemudian Ayah dari si bayi Akan membawa Batok atau tempurung kelapa Yang berisi ari-ari itu Ke seter ari-ari Dan menggantungnya Di salah satu cabang Dari pohon bukat Dan berdekatan Dengan Batok-batok Kelapa lainnya Dengan harapan Supaya Bayi-bayi mereka Akan berukun Satu sama lainnya Sebelum pulang Sebelum pulang Ayah dari si bayi Akan mengambil Beberapa sayur-sayuran Pakur Untuk dibawa pulang Kalau anaknya itu Perempuan Dan kalau anaknya Laki-laki Maka ia akan Mengambil Ranteng atau Tahan yang ada Di sana Untuk dibawa pulang Yang kemudian Akan ditaruh Di depan Pintu masuk Menuju Pekarangan rumah Oke teman-teman Itulah tadi Tradisi Penggantungan Ari-ari Yang terdapat Di desa Bayum Gede ini Dan tidak terasa Sudah satu jam Kami di sini Dan akhirnya Kita memutuskan Untuk pulang Teman-teman Dan dalam Perjalanan pulang Kami tidak usah Capek-capek Untuk mengayuh Pedal lagi Teman-teman Karena semua Jalannya turunan Jadi kami Melesat Balikan anak panah Yang lepas Tari busunya Dan juga Tubuh kami Basah kuyut Teman-teman Karena Ada hujan Yang cukup teras Di daerah Sekan Dan itu Menambah Segarnya Tubuh kami Teman-teman Dan hanya Dalam waktu Kurang lebih 45 menit Kami pun Sampai kembali Di Pejang Aji Teman-teman Oke Suka semua Jini Terima kasih Sampai jumpa lagi Yuk Oke teman-teman Itu perjalanan kami hari ini Terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya